Oke, good people who are back on Entertainment News. Sebagai penyanyi yang berada di atas panggung dan menghibur banyak penonton, tentunya harus memiliki penampilan serta fashion yang oke. Ya, seperti Rosa yang kembali berkolaborasi dengan Ivan Gunawan untuk fashionnya di atas panggung. Kolaborasi seperti apa lagi ya? Kemarin malam bertepat di sebuah mall di kawasan Jakarta, penyanyi cantik bertubuh mungil, Rosa, baru saja menggelar sebuah show. Dalam show tersebut, ia membawakan sejumlah hit seperti Ku Menunggu dan Hey Ladies. Selain itu, ia juga meng-cover hits milik JCJ, Flashlight. Dan tadi malam, show yang digelar Rosa sangat berbeda dengan show yang biasa ia gelar sebelumnya. Hal ini dikarenakan, ia berkolaborasi dengan desainer papan atas Indonesia, Ivan Gunawan dan Tri Handoko. Lalu seperti apa pendapat Rosa bisa berkolaborasi dengan dua desainer tersebut? Oke, jadi kayaknya tadi ya, buat aku cukup nyaman, terus di atas panggung juga bisa kombin gitu, masih kelihatannya juga enak. Beda-beda ya, kalau Mas Tri itu dia koleksinya yang aster, yang kalau Ivan tuh yang kejora. Menurut Rosa, jika dengan Ivan Gunawan, ia telah sering berkolaborasi di atas panggung, namun berbeda dengan Tri Handoko. Show semalam merupakan kali pertama Rosa berkolaborasi dengan desainer kelahiran Blitar tersebut. Sama Mas Tri, belum pernah kalau sama Ivan sih setiap saat ya. Ini Ivan, aku suka banget lah kalau Ivan, Ivan tuh udah tau lah badan aku. Aku senang aja gitu, ngerasa nyaman dengan baju ini. Tampil dengan mengenakan baju rancangan desainer papan atas, menurut Rosa, seberapa pentingkah fashion seorang penyanyi saat sedang di atas panggung. Menurut aku, penyanyi itu ya jangan sampai juga pas di atas ada orang yang pakai baju yang sama gitu nonton. Kan kayaknya lucu gitu. Jadi kalau buat aku, ya karena penyanyi, dia dibayar dan dia juga harus modal lah gitu. Modalnya penyanyi apa sih? Salah satunya adalah penampilan. Ivan Gunawan menuturkan bahwa koleksi yang ia tampilkan malam ini merupakan perpaduan antara feminin dan maskulin. Yang juga merupakan suatu hal yang baru untuk Rosa. Jadi looknya memang kali ini saya perpaduan antara feminin sama maskulin gitu. Jadi kalau sentuhan dress yang cantik, kalau misalnya diaplikasi dengan jacket, bomber jacket yang loose, terus lagi itu dipakai jacket lagi. Jadi looknya tuh jadi nggak terlalu, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kampu dan nggak terlalu berat gitu. Kayak seperti yang Rosa pakai malam hari ini juga dipadukan dengan legging pants gitu. Jadi buat aku jadi kayak sesuatu yang baru aja sih buat dia. Ya karena saya terus terang, saya nggak siap kalau harus membuat koleksi baru. Karena saya minggu depan mau ada show tunggal juga. Jadi koleksi ini yang bisa mewakili dari tema malam hari ini. Itulah penampilan show Rosa dari Malam Good People. Ternyata dengan pilihan fashion yang tepat, bisa menambah kepercayaan diri dari seorang penyanyi. Jinta... Jinta...